Selamat pagi Bapak-Ibu di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo budaya. Selamat datang di masa depan. Masa depan dunia dan masa depan Indonesia. Dan masa depan itu adalah industri IoT, Internet of Things. Dan pertanyaan yang menarik adalah apakah Anda tertarik untuk memiliki jaringan nirkabel atau wireless network terbesar di dunia? Tentu saja Anda tertarik. Siapa yang tidak? Dan ini dimungkinkan dengan berkembangnya industri yang lagi naik down, yaitu IoT atau Internet of Things. Industri ini di tahun 2020 bernilai pasar 800 miliar dolar dengan 8,4 miliar perangkat IoT sudah diproduksi dan dipasarkan di dunia. Dan terus akan berkembang sampai tahun 2025 sebesar 2,4 triliun dolar dengan 70 miliar perangkat IoT. Apa saja perangkat IoT ini? Ada kalung untuk pelacak hewan keliharaan, misalnya untuk tracker kucing, sehingga Anda kalau punya kucing dan kucing Anda pergi ke rumah tetangga, Anda tidak usah bingung ada di mana posisinya, Anda bisa lihat di HP saja posisi kucing Anda. Juga untuk bike tracker atau pelacak sepeda, pelacak aset bangunan, pelacakan alat berat, pemantauan aset kesehatan kerja, pemantauan kesehatan pribadi dan juga SDM di kantor atau tempat usaha Anda. Kemudian untuk suhu air, suhu sensor tekanan, sensor kebocoran, sensor deteksi ledakan, detektor gerak, sensor pintu magnet, sensor kaca pecah, dan ini hanya sebagian kecil saja dari sebagian perangkat IoT. Anda bisa perhatikan bahwa aplikasinya itu bisa digunakan IoT untuk di pertanian, sehingga para petani bisa memonitor hama atau memonitor perkembangan ladang, pertumbuhan tanaman mereka dari jarak jauh saja dengan sangat mudah dan lebih murah. Kemudian juga di dunia retail, untuk stok barang, monitornya bisa menggunakan IoT. Kemudian untuk smart home dan smart cities, yaitu peralatan-peralatan di rumah yang dimengirimkan data lewat internet, juga untuk smart city, yaitu monitoring sudut-sudut kota, misalnya kamera CCTV yang digunakan di ruang-ruang publik, itu misalnya kalau di jalan tol juga ada kecelakaan, bukan hanya kamera itu untuk merekam saja, tapi kameranya bisa aktif untuk mengirimkan data dari kejadian yang terjadi, misalnya ada kecelakaan, kamera pintar ini sekarang bisa kirimkan data lewat jaringan IoT untuk memberi tahu ambulans, untuk mengirimkan ambulans ke lokasi kecelakaan. Dan juga misalnya jika terjadi kejadian kecelakaan, pengguna yang, pengedara yang menggunakan smart watch atau jam pintar, itu jamnya bisa mengirimkan lokasi ke anggota keluarga terdekat, juga bisa mengirimkan kondisi bagaimana suhu tubuh, detak jantung, dan juga data kesehatan pengendara yang mengalami kejadian tersebut. Ini adalah contoh dari aplikasi IoT. Kemudian juga untuk penjejakan atau tracker untuk hewan peliharaan, untuk kendaraan, dan berbagai barang-barang yang mengirimkan data lewat internet. Kalau menggunakan data 5G atau data GSM, itu sangat mahal dibandingkan dengan IoT, yang bisa 1 per 10 atau 1 per 20 lebih murah. Dan untuk internet of things, ini yang diperlukan adalah perlunya ada alat, yaitu alat untuk yang digunakan baik dipakai di badan, maupun ditempatkan di kendaraan, atau ditempelkan ke benda-benda, barang-barang yang perlu dimonitor atau perlu dikontrol dari jarak jauh. Kemudian ada sensor-sensor, dan ada jaringan komunikasi untuk mengirimkan data yang intensif. Sehingga kalau misalnya satu gedung untuk memberi sensor lift atau sensor pipa untuk memonitor kebocoran pipa, itu tentunya kalau setiap pipa, setiap sudut dikasih HP, akan terlalu mahal investasinya, juga untuk membayar sinyal HP-nya juga sangat mahal. Karena itu kebutuhan ini ada, dan sangat murah jika menggunakan sensor yang berbasis IoT atau internet of things. Dan akhirnya, fasilitas-fasilitas ini memerlukan satu jaringan data, jaringan untuk transmisi data atau pengiriman data, dan jika ini terwujud, maka masyarakat di mana industri IoT ini berkembang, di mana jaringan IoT ini berkembang, akan bertransformasi menjadi smart society atau masyarakat cerdas. Karena itu, internet bukan hanya lagi untuk orang biasa, tapi rakyat biasa, kita bersama-sama bisa membangun jaringan nirkabel terbesar di dunia. Selamat datang di jaringan Helium. Dan perusahaan Helium ini dimulai tahun 2013 setelah adanya analisis proyeksi pertumbuhan industri IoT yang menggambarkan kebutuhan adanya platform global sederhana yang bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan internet of things. Dan dibuatlah Helium Hotspot, yaitu Low Rawan atau Long Range Wide Area Network. Ini merupakan jaringan sinyal radio untuk mendukung IoT. Dan sekelompok tim pakar menciptakan perangkat dan token cryptocurrency berteknologi blockchain yang disebut Helium mulai tahun 2019. Dan pendiri Helium adalah Sean Fanning. Dan Sean Fanning ini, dia latar belakangnya apa? Dia ini adalah seorang programmer, software developer, dan juga wira usahawan, dan juga seorang angel investor. Dan dia terkenal sebagai developer atau co-founder dari Napster. Dan Napster ini sangat terkenal di tahun 1999. Dan Sean Fanning ini mendirikan beberapa portal atau platform yang terkenal, diantaranya adalah Rupture, Path, ini adalah media sosial seperti Facebook, yang juga sempat populer di Indonesia, Snowcap, dan juga Napster. Bahkan Napster yang dibuat oleh Sean Fanning ini dimuat di majalah Time. Dan setelah Helium didirikan, maka banyak media yang kredibel, yang meliput tentang Helium. Salah satunya adalah majalah Fast Company, yang meliput 10 perusahaan elektronik konsumen paling inovatif. Dan nomor 9 adalah Helium. Dan diliput dalam majalah Fast Company, Helium ini sejak tahun 2019 telah meluncurkan jaringan nirkabel yang terdesentralisasi di Austin, Texas. Yang jangkauan sinyalnya itu 200 kali lebih kuat daripada Wi-Fi. Dan karena bisa menjangkau jarak yang jauh, maka koneksinya sangat ideal untuk digunakan peralatan IoT. Dan banyak perusahaan di Amerika yang sudah menggunakan perangkat dari Helium Hotspot ini, diantaranya adalah perusahaan Lime untuk pelacakan posisi skuter, dan juga Ready Refresh. Ini adalah anak perusahaan Nestle yang menggunakan Helium untuk memantau tingkat pendingin air pelanggan. Kemudian majalah Time di tahun 2020 juga meliput tentang Best Invention 2019. Jadi meliput majalah media peralatan-peralatan yang ditemukan paling inovatif di tahun 2019. Dan diantaranya adalah Helium Hotspot, yang diliput sebagai Menara Seluler Mini. Kemudian majalah Decrypt juga meliput tentang proyek Helium yang memasang jaringan near-kabel peer-to-peer di Austin, Napster, yang merupakan perusahaan yang didirikan oleh Sean Fennig. Kemudian juga majalah Fortune meliput bahwa Helium Hotspot ini digunakan oleh perusahaan Lenslame Scooter, serta Nestle sebagai klien-klien awal dari perusahaan blockchain Helium. Dan minggu lalu, tanggal 10 Agustus 2021, majalah bisnis Bloomberg juga meliput Anderson-backed 5G blockchain network raises 111 milion USD. Jadi fund manager Anderson itu mendukung investasi sebesar 111 juta dolar untuk mendukung pengembangan Helium 5G. Jadi ini investasi yang luar biasa. Dan Helium Hotspot telah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika. Di antaranya Agulus, Salesforce, Lime, Airly, Novi, Digital Master, Lone Star, One Planet, My Devices, Invisilis, Conserve, Pearbench, Smart Mimic, Noble, dan banyak perusahaan-perusahaan lainnya. Dan jika Anda memasang alat IHUB Hotspot ini di rumah Anda, di kantor, atau di tempat-tempat usaha Anda, maka Anda hanya dengan cara yang sederhana tinggal menghubungkan alat Hotspot ini dengan kabel listrik, jadi untuk menghidupkan powernya, kemudian juga dihubungkan dengan kabel Wi-Fi, maka Anda langsung bisa menambang kriptokaransi Helium. Jadi Anda menyediakan sinyal untuk IOT dan Anda akan mendapat reward atau penghargaan dibayar menggunakan kriptokaransi Helium token atau HNT. Ini adalah cara baru untuk menambang kriptokaransi. Dan Anda mendapat penghasilan pasif hotspot Anda tanpa biaya. Bebas iuran bulanan. Contoh jika satu bulan bisa memproduksi 50 HNT per bulan, sampai 50 HNT per minggu atau 200 HNT per bulan, hanya dengan mengaktifkan satu unit IHUB Hotspot, maka ini bergantung kepadatan hotspot di lokasi pemasangan. Dan ini bukan merupakan klaim atau janji atau penghasilan pasti, tapi ini gambaran dari apa yang sudah dipraktekan di lapangan. Dan berapa harga Helium? Berikut ini adalah prediksi harga Helium. Jadi Juni 2020 harga Helium token atau HNT itu 2,37 USD, dan di tahun 2020 itu harga terendahnya 10 Juni 2020 di 0,25 USD, kemudian naik sampai 24 September 2020 itu 4,03 USD. Dan di bulan Juli 2021, akhir Juli kemarin harga HNT itu 13,62 USD atau 207.776 USD. Diperkirakan bulan Desember 2021 naik jadi 45 dolar, dan setiap tahun naik hingga tahun Desember 2030 diperkirakan 1.288 dolar atau 18,7 juta rupiah per HNT. Dan HNT ini sudah listing di CoinMarketCap, serta pasarnya sangat banyak, diperdagangkan di banyak pasar, dan termasuk Binance maupun toko kripto di Indonesia. Dan ini adalah historical data untuk harga Helium. Jadi hari ini Helium menduduki peringkat 62. Ini luar biasa, karena di akhir Juni peringkatnya masih 76. Dan naik terus ke peringkat 66, dan sekarang naik ke peringkat 62. Dan harganya hari ini adalah Rp335.545,97 menurut CoinMarketCap. Dan ini ada histori harganya yang Bapak-Ibu bisa lihat di tanggal 11 Agustus, Rp265.374, kemudian berkembang sampai 21 Agustus, Rp349.862. Dan di tanggal 21 Agustus, volume perdagangan Helium Token di dunia mencapai Rp685.788.432.941. Rp685.7 miliar, volume perdagangan satu hari. Dan untuk kapitalisasi pasarnya, atau market cap, untuk HNT ini mencapai Rp31.7 triliun. Luar biasa Bapak-Ibu ya, market capnya Rp31.7 triliun. Dan ini coin yang sangat liquid, diperolehkan di belasan market, baik di Binance, FTX, GetIO, FTX, WazirX, ini adalah crypto exchange terbesar di India, CoinX, CoinBCX, Bicax, Pionex, Bion, VCC, Hobilexi, Hotbit, Tokocrypto, ini adalah grupnya Binance di Indonesia, dan juga Ziti, serta WazirX. Dan Bapak-Ibu, ini adalah modem IHUB hotspot, atau alat helium miner. Dan ini merupakan generator penghasilan pasif, atau pasif income generator, PIG, singkatannya. Dan ini merupakan generator penghasilan pasif yang tahan COVID-19, tahan resesi, ini bukan MLM atau network marketing, tanpa rekrut bisa menghasilkan, tapi kalau Anda mengembangkan jaringan, penghasilan Anda mengembangkan besar, dan bebas iuran bulanan, tidak perlu tupu, dan bisa menghasilkan helium token 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Alat ini diproduksi oleh Calchip Connect, dan merknya adalah Rackminer. Dan alat Rackminer ini sudah diintegrasikan dengan software dari bonus yang bisa membayar bonus untuk menggunakan pembayaran bonus HNT, atau helium token. Dan mengapa alat ini bisa dibagikan gratis untuk para mitra sebagai miner di seluruh dunia? Karena perusahaan IHUB hotspot dan helium ini didukung oleh investor yang besar. Dan ini adalah investor helium, yaitu Cosla Ventures, Firstmark, GV, Hanford Stream Boiler, DG, SV Angel, Mark Benioff, Monique Ray, USV, Multicoin Capital, dan juga Andresen, dan banyak investor lainnya lagi. Dan Bapak-Ibu bisa lihat ekosistem yang di kanan atas, jadi ini adalah siklus IHUB, jadi perusahaan helium dan IHUB ini memiliki investor untuk memproduksi alat, kemudian alat ini diproduksi oleh pabrik elektronik yang memproduksi modem atau helium minernya, di tahap awal diproduksi 100.000 unit alat hotspot atau helium miner, kemudian didistribusikan ke 100.000 member yang merupakan 100.000 host atau miner. Dan dengan adanya 100.000 orang yang melakukan mining helium token, maka jumlah koin di pasaran makin bertambah dan jumlah koin dikalikan harga menjadi market cap atau kapitalisasi pasar, sehingga semakin banyak koin di pasaran, maka semakin besar market cap helium token ini dan menyebabkan ranking atau peringkat HNT ini makin naik market cap-nya. Dan dengan naiknya market cap, maka keuntungan perusahaan makin besar, dialokasikan lagi untuk memproduksi 130.000 unit alat yang kedua, dibagikan lagi ke 130.000 member, 130.000 member akan melakukan mining, koin bertambah lagi, market cap naik lagi, peringkat market cap bertambah, keuntungan perusahaan bertambah besar, demikian seterusnya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa bayangkan ini siklusnya seperti tornado. Dan prestasi helium sudah dihiput di banyak media, yaitu Coindesk, Fast Company, Forbes, Time, Decrypt, Fortune, dan majalah-majalah lainnya. Dan juga buktinya, the network is live. Ini bukan proposal, bukan white paper. Tapi ini adalah jaringan orang-orang yang merupakan jaringan nirkabel dengan pertumbuhan tercepat sepanjang sejarah. Ini adalah strategi helium dengan menggunakan jaringan IHAP hotspot. Dan saat ini total hotspot-nya sudah lebih dari 114.000 unit. Dan kita nanti akan bisa lihat live. Dan juga pasokan HNT di pasaran, di sirkulasi pasar, mencapai lebih dari 98 juta unit. Dan Bapak-Ibu bisa juga menyaksikan nanti helium explorer ini. Ini untuk melihat titik-titik helium hotspot yang sudah live di berbagai negara. Dan pada waktu slide ini dibuat, sudah ada 114.576 hotspot. Dan ada pertambahan 31.660 hotspot dalam waktu 30 hari terakhir. Artinya sehari lebih dari 1.000 hotspot baru terpasang. Dan juga ada HNT yang di-stack atau di-deposit, itu 21,28 juta unit HNT senilai lebih dari 298 juta dolar. Dan saya perkenalkan People Power Networks. Ini adalah konsep baru yang diperkuat oleh blockchain helium. Sehingga jaringan orang-orang ini atau People Networks merupakan perubahan paradigma untuk pengembangan infrastruktur nirkabel terdesentralisasi. Dan kita mulai revolusi nirkabel di dunia. Dan Anda dengan menjadi bagian dari revolusi nirkabel terdesentralisasi ini akan mendapat kekuatan daya umkin. Dan ini ada ungkapan yang luar biasa dari Chuck Hansen, yaitu founder Ahab Global, yang menyatakan, saya lebih baik mendapat 5% atau 10% atau 15% dari ratusan atau ribuan hotspot daripada 100% dari hotspot milik saya sendiri. Dan juga Jean Paul Jettie, ini salah satu orang terkaya di dunia dari Amerika, pernah mengatakan bahwa saya lebih baik memiliki 1% dari usaha 100 orang daripada 100% usaha saya sendiri. Dan Bapak-Ibu, ini adalah afiliate plan atau sistem pengembangan tim, pengembangan komunitas Ahab Global. Anda bisa bergabung gratis untuk mendapatkan alat helium miner gratis dan Anda bisa mengaktivasi Ahab Hotspot dan referensikan teman-teman Anda. Jika Anda mereferensikan 1-5 orang yang setelah alatnya aktif, 5 orang pertama ini akan disebut pro-team. Kemudian member ke-6 sampai 15 yang alatnya aktif akan disebut bronze team. Member ke-16 sampai 25 yang alatnya aktif disebut silver team. Dan member ke-26 dan seterusnya yang alatnya aktif akan disebut gold team. Dan apa bedanya untuk setiap team ini? Bedanya adalah bonus yang Anda hasilkan. Jadi Bapak-Ibu, Anda perlu mereferensikan rekan-rekan Anda kalau mau mendapat bonus dari jumlah HNT yang mereka produksi. Untuk 5 member pertama, bonusnya 20% dari HNT yang diproduksi oleh pro-team. Untuk member ke-6 sampai 15, bonus Anda 25% dari HNT yang diproduksi oleh bronze team. Untuk member ke-16 sampai 25, bonus Anda 30% dari helium token yang diproduksi oleh silver team. Dan untuk member ke-26 dan seterusnya, bonus Anda 35% dari helium token yang diproduksi oleh gold team. Dan contoh, jika setiap hotspot menghasilkan 100 HNT per bulan, maka untuk pro-team Anda, Anda akan menghasilkan 5 dikali 100, jumlahnya 500 HNT, dikali 20% Anda hasilkan 100 HNT dari pro-team Anda. Untuk bronze team, Anda ada 10 orang, dikali 100, yaitu 1.000, dikali bonus 25% adalah 250 HNT yang Anda peroleh dari bronze team Anda. Kemudian di silver team ada 10 orang, dikali 100 HNT adalah 1.000 HNT, Anda dapatkan 30%, berarti bonus Anda 300 HNT. Dan untuk member ke-26 dan seterusnya, contohnya ada 10 orang di gold team, member ke-26 sampai 35, maka ada 10 orang, dikali 100 HNT, yaitu 1.000 HNT dikali 35% adalah 350 HNT. Anda bisa jumlahkan 100 tambah 250, tambah 300 tambah 350 HNT, totalnya adalah 1.000 HNT dalam 1 bulan. Kalau dikali 12, hasilnya 12.000 HNT. Anda tinggal karikan saja harga rupiahnya sekarang, lebih dari 300.000 rupiah. dan untuk kedalaman di level 2 dan seterusnya, Anda bisa dapatkan 5% untuk bronze team ke bawah. Jadi Anda mendapatkan 5% untuk setiap protein, mulai dari bronze team. Jadi kedalaman ini Anda dapatkan mulai dari member ke-6 dan seterusnya. Level ke-2 untuk bronze team Anda dapat 5%. Untuk silver team Anda dapat 10%. Dan untuk gold team Anda dapat 15%. Dan ini Anda dapatkan untuk level ke-2 dan seterusnya. Dihitung untuk setiap protein di level ke-2 dan seterusnya, mulai dari member ke-6 Anda dan seterusnya. Dan Bapak Ibu ini adalah member ke-1 sampai 5 namanya pro team, member ke-6 sampai 15 namanya bronze team, member ke-16 sampai 25 namanya silver team, member ke-26 dan seterusnya namanya adalah gold team. Dan ini adalah ilustrasi, daya ungkit abadi, 5 langkah 50 miliar. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama, daftarkan 10 mitra. 5 akan masuk ke pro team, dan 5 akan masuk ke bronze team. Dan ini kita hitung, hanya untuk pro teamnya kita hitung 10%, dan untuk bronze teamnya kita hitung 15%. Ini direct yang Anda referensikan. Kemudian untuk level ke-2 dan seterusnya, khusus untuk bronze team Anda, jadi member ke-6 Anda dan seterusnya, itu disebut bronze team, yang dihitung hanya setiap 5 orang pertama, atau setiap protein. Jadi ada 5 orang di langkah ke-2. Kalau masing-masing mereferensikan 5 orang, ada 25 orang di level 2 Anda. Kemudian di langkah ke-3, 25 kali 5 adalah 125. Langkah ke-4, 125 kali 5 adalah 625. Dan langkah ke-5, 625 kali 5 adalah 3.125. Dan jika satu hotspot menghasilkan 25 HNT per minggu, maka dalam setahun dihasilkan 1.300 HNT. Dan secara ringkas, Bapak Ibu, penghasilan pasif atau residual income dengan duplikasi 5 kali 5 yang dihitung dari member ke-6 Anda dan seterusnya, Anda bisa mendapatkan jumlah HNT itu 253.500 HNT. Kalau dikali harga akhir Juli 200 ribu rupiah per HNT, itu hasilnya sudah 50 miliar 700 juta rupiah atau 50,7 miliar. Kalau dihitung pakai harga 300 ribu, lebih banyak lagi Bapak Ibu, bisa sampai lebih dari 70 miliar. Dan Bapak Ibu, kita bisa proyeksikan, kalau Anda memiliki 10.000 HNT sebelum Desember 2025, dan nilai HNT Desember 2025 diprediksi 840 dolar, maka nilai HNT Anda itu akan bernilai 8,4 juta dolar atau 121,3 miliar rupiah. Dan kalau Anda mengumpulkan 100.000 HNT sebelum Desember 2025, maka nilai HNT Anda menjadi senilai 84 juta dolar atau 1,2 triliun rupiah. Jadi Bapak Ibu, bisa memperbarui goal setting Anda. Kalau Anda semula goal settingnya itu jumlahnya terbatas, sekarang Anda bisa buat goal setting untuk memiliki aset digital lebih dari 100 miliar sampai lebih dari 1 triliun rupiah. Dan kunci pentingnya adalah lakukan referensi, bangun tim, miner get miner. Dan metode ini kita sebut PPATK, yaitu pasif pasca aktif, tingkatkan keuntungan. Kenapa disebut pasif pasca aktif? Artinya Anda aktif dulu, referensikan teman-teman Anda, bangun melebar, bangun lebih dari 35 member direct atau lebih. Setelah Anda bekerja aktif, mereferensikan member yang tidak ada yang bayar atau gratis semua, maka Anda akan memperbesar penghasilan pasif Anda. Dan Anda akan meningkatkan keuntungan Anda. Jadi pasif pasca aktif, tingkatkan keuntungan atau PPATK. Dan Bapak Ibu, ini ada income disclaimer. Semua hotspot Helium dapat diakses publik karena semuanya ada di blockchain Helium. Dan semua angka yang disajikan dalam presentasi ini, ini adalah sampel atau contoh berdasarkan apa yang sudah terjadi. Dan Bapak Ibu perlu memahami bahwa banyak faktor yang mengaruhi nilai tukar mata uang kripto, termasuk HNT atau Helium token. Dan faktor-faktor pasar ini tidak bisa dikendalikan perusahaan IHUB Global atau Helium. Dan tidak ada jaminan nilai saat ini maupun masa depan. Hasil dan nilai masa lalu, termasuk yang kami presentasikan, tidak memprediksi atau tidak bisa memastikan hasil yang Anda peroleh di masa depan. Dan hidup Anda adalah cerminan dari pilihan yang telah Anda buat. Jika Anda menginginkan hasil yang berbeda, buatlah pilihan yang berbeda. Pilihan Anda, keputusan Anda 5-10 tahun lalu, itu adalah menghasilkan hidup Anda saat ini. Jadi hidup Anda saat ini hasil keputusan Anda 5-10 tahun lalu. Jadi bagaimana kehidupan Anda 5-10 tahun mendatang ditentukan dari keputusan atau pilihan Anda sekarang. Terima kasih. Silakan hubungi pengundang Anda atau konsultan yang memberi Anda informasi IHUB Global Indonesia. Dan kita akan masuk ke tutorial Miner Get Miner. Dan Bapak-Ibu, Anda akan aktifasi menggunakan link referral dari sponsor Anda, contohnya seperti yang di layar. Username Anda.ihubglobal.partners atau username anda.ihubglobal.garis miring.ihubregister. Kemudian Anda akan muncul Join Now. Tombol Join Now itu Anda di-klik. Kemudian klik Sign Up Now. Anda akan mendapatkan tampilan baru untuk formulir pendaftaran. Jadi akan ada sponsor Anda, jadi pastikan Bapak-Ibu member baru yang mau reservasi, yang mau mendaftar, itu cek sponsornya. Terutama kalau sponsor yang Anda kenal, Anda pastikan nama sponsornya sudah benar. Kemudian di kolom your first name, diisi ketik nama depan, your last name, isi nama belakang, your email, isi email Anda yang valid, yang pastikan Anda bisa login ke email Anda. Your phone number, diisi nomor HP dengan kode negara 6281 sekian-sekian. Kemudian create a username, Anda isi username member baru, jangan isi username sponsor Anda, tapi isi username baru. Kalau sudah digunakan orang lain, sistem akan memberi peringatan dan Anda tinggal ganti saja. Pakai huruf semua, tidak digabung dengan angka. Tidak menggunakan garis bawah juga. Kemudian select country, Anda pilih negaranya Indonesia. Your password, Anda ketik password yang dapat diingat. Kemudian confirm your password, Anda ulangi ketik password yang sama. Kemudian ada kotak hijau di bawah. klik I agree to affiliate terms and register. Maka Anda akan terdaftar langsung. Kemudian Anda bisa scroll ke atas untuk dapatkan kotak merah. Anda klik kotak merah bertuliskan step 1, reserve a hotspot. Dan kalau Anda sudah keluar atau login lagi, Anda klik menu yang di sebelah kiri. Menu nomor satunya adalah reserve a hotspot. Anda klik reserve a hotspot. Dan Anda akan mendapatkan layar dengan tulisan reserve your free hotspot deployment via helium track. Jadi pesan hotspot gratis Anda, dan untuk aplikasinya melalui helium track. Kemudian Anda klik di bagian bawah ada tombol go to helium track.app. Anda akan mendapatkan layar untuk login. Anda masukkan email Anda yang terdaftar di iHub. Bukan email yang lain, tapi email yang sudah Anda daftarkan di iHub. Yang Anda pakai login. Kemudian passwordnya, Anda isi password akun iHub Anda. Bukan password email. Kemudian Anda klik login yang biru. Dan Anda akan mendapatkan tampilan my to-do list. Di my to-do list ini, Anda klik reserve your free hotspot. Kemudian Anda akan muncul tiga langkah. Step 1 atau langkah pertama adalah informasi kontak Anda. Anda akan terisi nama depan, nama belakang, email, dan nomor HP yang sudah Anda entry waktu mendaftar. Dan Anda tinggal mengisi alamat pengiriman di langkah kedua, dan alamat instalasi di langkah ketiga. Cara mengisi alamatnya, Anda jangan mengetik manual secara lengkap dari nama jalan, nomor, sampai nama kotanya. Tapi Anda isi saja nama jalan utama dan nomor rumah Anda. Isi sebagian, maka sistem akan memberikan rekomendasi menggunakan sistem auto-complete seperti kalau Anda memesan tujuan di Gojek atau di Grab. Itu sistem akan memberikan rekomendasi alamat, dan Anda pilih, Anda klik salah satu alamat yang terdekat. Kemudian baru Anda edit. Caranya gitu, Bapak-Ibu. Karena kalau Anda ketik sendiri, sistem akan menolak. Jadi caranya Anda ketik nama dan jalan, akan muncul auto-complete, Anda pilih yang paling dekat, lalu Anda edit. Dan di baris kedua, Anda isi untuk kelengkapan alamat seperti nama gedung atau nama apartemen, atau alamat lengkap Anda yang lainnya. Misalnya nama kompleknya di auto-complete, nggak ada, Anda tulis di nama gedung dan apartemen. Anda isi alamat seperti itu di step dua untuk shipping address atau alat pengiriman, dan yang di step tiga untuk alamat instalasi. Dan kemudian Anda akan mendapat step empat, atau langkah keempat, yaitu terms and conditions. Dan di situ tertulis bahwa jadwal pengiriman akan disesuaikan berdasarkan pasokan yang tersedia di IHUB Global. Kemudian ada teks merah, itu bukan Anda error, tapi teks ini akan, ini teks peringatan atau keterangan yang penting, yang diterima oleh semua member. Jadi penting, Anda perlu memvalidasi alamat Anda untuk meyakinkan bahwa Anda memiliki akses ke lokasi. Jangan mengirimkan alamat yang Anda tidak punya izin atau akses untuk menempatkan hotspot. Artinya, Anda jangan menggunakan alamat tetangga atau alamat kantor orang lain yang Anda tidak kenal. Jadi gunakan alamat yang Anda memiliki properti itu, atau kantor itu, atau tempat usaha itu. Kalau Anda mau pakai alamat teman, pastikan teman Anda memberi izin, atau setuju Anda pakai alamatnya. Setelah itu, Anda cintrang kelima titik biru. Jadi Anda menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, kemudian Anda menyetujui bahwa Anda perlu menempatkan alamat yang valid, dan Anda memiliki akses untuk menempatkan hotspot, kemudian Anda mengkonfirmasi bahwa Anda mengerti dan menyetujui jika diperlukan ongkos kirim, kemudian Anda mengerti bahwa waktu pengiriman itu bisa berubah tergantung dari ketersediaan alat, dan kemudian Anda juga mengkonfirmasi bahwa Anda mengerti untuk tempat instalasinya, alamat instalasi, itu akan diverifikasi sebelum pengiriman. Jadi Bapak-Ibu, tidak ada pengiriman alat tanpa konfirmasi. Sebelum alat dikirimkan, setelah Anda mendapat jadwal pengiriman alat, maka Anda akan mendapatkan konfirmasi lewat email, untuk mengonfirmasi kepastian ongkos kirim, maupun untuk kepastian alamat instalasinya. Kemudian, sambil menunggu alat datang, Bapak-Ibu Anda bisa mengembangkan jaringan, jadi Anda bisa mereferensikan teman-teman Anda. Caranya, login ke ihub.global, kemudian Anda klik menu yang kiri atas, yaitu klik menu dashboard, maka akan muncul di sebelah kanan, bagian atas, itu ada link, link itu adalah link afiliasi Anda, atau link referral yang Anda gunakan untuk mensponsori mitra-mitra Anda. Dan kalau Anda sudah mensponsori mitra Anda, mitra Anda sudah konfirmasi, sudah daftar nih, Anda cek dengan klik menu My Team, maka akan muncul tabel My Team, yaitu tabel member yang Anda referensikan langsung, seperti contoh di sebelah kanan. Dan Bapak-Ibu, setiap member melakukan ini, maka tim Anda akan berkembang, dan potensi bonus yang Anda dapatkan juga makin besar. Dan bagaimana kalau sudah keluar dan mau masuk lagi, Anda buka di browser webnya ihub.global. Kemudian Anda klik yang ada kotak kuning itu, Bapak-Ibu, itu ada garis tiga di HP Anda, atau di laptop Anda. Anda klik garis tiganya, Anda klik login, dan Anda scroll ke bawah sampai muncul kotak isian. Anda isi email Anda, login into your account, isi email Anda, dan isi password akun ihub Anda. Jadi di your password itu jangan diisi passwordnya email, tapi password akun ihub Anda. Kemudian klik login now. Bapak-Ibu, ada pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu ketika klik reserve hotspot, mau isi alamat, ini error. Jadi masalahnya error isi alamat di reserve hotspot. Nah, solusinya, di baris pertama, ketik alamat sedikit saja sebagian, yaitu jalan dan nomor, jangan diketik lengkap. Kalau jalannya jalan kecil, isi nama jalan utama yang terdekat. Akan muncul daftar pilihan alamat dari sistem autocomplete seperti Gojek atau Grab. Pilih salah satu yang paling mendekati lokasi Anda, kemudian alamat lengkap ditulis sendiri di baris kedua. Jadi ini solusinya, Bapak-Ibu, ajarkan ke para member Anda yang mengalami masalah ini. Dan Bapak-Ibu, HNT ini sangat liquid. Anda bisa cairkan helium token atau kriptokansi HNT Anda dengan klik bid.ly garis miring HNT to IDR. Jadi HNT angka 2 IDR. Ini Anda akan mendapatkan wallet gratis untuk HNT. Dan juga Anda untuk mendapatkan informasi, Anda bisa klik ihubglobal.id. Anda akan diarahkan ke Telegram, Telegram ihubglobal.id. Anda juga bisa like page Facebook ihubglobal.id. Dan Bapak-Ibu, ini adalah gambaran perkembangan peta reserve hotspot ihubglobal dengan aplikasi Helium Track. Jadi ini adalah peta di dunia untuk reservasi ihubglobal.id. Bapak-Ibu, ini contoh negara tetangga kita Vietnam. Mereka sudah, tim saya di Vietnam ini sudah mulai lebih dulu. Jadi tanggal 3 Agustus sudah ada beberapa titik di Vietnam. Dalam waktu 5 hari, tanggal 8 Agustus, Vietnam sudah penuh, Bapak-Ibu. Dari Vietnam Selatan sampai Utara. Dan bagaimana dengan Indonesia? Ini adalah gambaran tanggal 7 Agustus, Bapak-Ibu. Di Jakarta baru ada sedikit titik oranye, yaitu titik reservasi hotspot. Dan kalau di Indonesia secara keseluruhan, ini di Pulau Jawa masih sedikit, di Makassar juga baru satu titik, dan juga di Kupang itu baru sedikit, Bapak-Ibu. Kemudian tanggal 8 Agustus, Bapak-Ibu lihat di Jakarta sudah makin banyak. Dalam waktu 1 hari kemudian, tanggal 9 Agustus, sudah lebih dari seribu orang. Bapak-Ibu, kemudian 12 Agustus, ini sudah lebih dari 2 ribu orang. Jadi Jakarta sudah makin banyak. Tanggal 13 Agustus, sudah lebih dari 3 ribu orang. Bapak-Ibu, 14 Agustus, ini sudah lebih dari 4 ribu member di Indonesia. Jadi Jakarta sudah makin terdistribusi. Dan di seluruh dunia, tanggal 14 Agustus, Bapak-Ibu perhatikan, makin banyak reservasi hotspot di berbagai negara. Dan Indonesia, Bapak-Ibu lihat, sudah makin penuh hotspotnya. Dan ini kalau kita zoom, Bapak-Ibu, tanggal 14 Agustus, mulai banyak titik di Sumatera, dan di Jawa sudah semakin banyak, dan makin berkembang ke Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai ke Papua. Bali juga berkembang sangat pesat, Bapak-Ibu. Dan sekarang kita sudah bergerak ke lebih dari 10 ribu member. Dan kita akan berikan hadiah, Bapak-Ibu, di bulan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, bulan Agustus 2021, kita akan berikan hadiah 17.845 member IHUB Global Indonesia, atau 17.845 titik IHUB Hotspot di seluruh Indonesia. Kita akan berikan hadiah ini sebagai hadiah kemerdekaan Indonesia ke-76. Terima kasih. Saya Dr. Putra, founder IHUB Global Indonesia, bersama para Sultan, pionir IHUB Global Indonesia, mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya Merdeka.